Mitos, Kerbau Keramat Kerbau bukan hanya sebagai hewan peliharaan, tapi juga dianggap hewan keramat. Cerita masyarakat di beberapa daerah yang menganggap kerbau memiliki keramat. Kerbau bagi masyarakat toh raja. Kerbau sebagai hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup sosial, ritual, kepercayaan tradisional, dan menjadi alat takaran status sosial. Misalnya, dalam pesta rambu tuka maupun rambu solo, kerbau pada pesta-pesta kematian menjadi ritual pembuka. Di Toraja Kerbau mendapat perlakuan istimewa sampai mendapat sebutan dan gelar beragam. Kerbau Dungkul di Banten Kerbau bule yang memiliki sepasang tanduk menggantung dianggap memiliki tuah. Apalagi yang tanduknya sampai melingkar dan kedua ujungnya bertemu simetris di bagian bawah leher atau disebut kebau Dungkul Kalung. Di Banten, kerbau juga bisa dijadikan sebagai lambang status sosial masyarakat, misalnya dijadikan sebagai mas kawin. Kerbau Kiai Selamat di Keraton Solo Pada tanggal 1 Muharam, kerbau ini diarak keliling benteng keraton yang disebut dengan istilah kira pusaka. Menurut mitos masyarakat setempat, kerbau Albinokiai Selamat itu bukan sembarang kerbau. Karena kerbau ini termasuk pusaka penting milik keraton. Konon, saat Paku Buwono II mencari lokasi untuk keraton yang baru, leluhur kebau-kebau bule tersebut dilepas. Dan perjalanannya diikuti para abdi dalam keraton, hingga berhenti di tempat yang kini menjadi keraton kasunanan Surakarta. Minang-kabau Minang artinya menang. Kabau yang berarti kerbau. Kemenangan kerbau. Konon, sejarah nama Minang-kabau berawal dari kisah peperangan rakyat. Berkat bantuan kerbau lah masyarakat Sumatera Barat memenangkan peperangan. Akhirnya, sampai sekarang mereka menamakan diri sebagai suku Minang-kabau. Saking lekatnya sejarah itu dengan masyarakat setempat. Suku Minang-kabau sampai membawa simbol-simbol kerbau pada adat budaya setempat. Rumah Bogonjong Rumah adat yang kerap disebut juga rumah gadang itu berbentuk seperti tanduk kerbau. Begitu pula pada pakaian wanitanya yang dikenal sebagai baju tandu wakabau. Dimana ada hiasan mirip tanduk kerbau. Demikianlah cerita mitos kerbau keramat pada daerah-daerah yang ada di Nusantara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!